Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari data BPBD Tanja Barat, di mana terdapat 36,23 hektare lahan kampu terbakar. Ini tercatat sejak Januari hingga September. Meski demikian, petugas gabungan Karhutlah tetap stand-by jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran lahan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat melalui instansi terkait terus melakukan antisipasi sedidik mungkin terhadap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Salah satunya dengan cara mengimpel masyarakat agar membuka lahan tidak dengan cara dibakar. Akan tetapi hal ini seakan solit terlaksana dengan baik, sebab kebakaran lahan kerap terjadi. Di Kabupaten Tanjung Barat sendiri, dari data BPBD terdapat 36,23 hektare lahan terbakar. Sekretaris BPBD Tanjung Barat, Kusirwan Rizal, membenarkan jika hingga September terdapat 36,23 hektare lahan terbakar atau terdapat 28 kejadian lahan terbakar dan terjadi di tujuh kecamatan. Ada pun tujuh kecamatan yang berpotensi Karhutlah yakni kecamatan Betara, Batang Asam, Tungkal Ulu, Renah Mendalu, Pengapuan, Senyerang, dan Berlung. Kalah karena di Kabupaten Tanjung Barat ini dari Januari sampai akhir September tahun ini itu berkisar 28 kali kejadian. Kalau luasnya itu sudah bertambah menjadi 36,23 hektare. Ini rato-rato kejadian banyak juga di September, itu tidak pun. Yang kejadian di bulan September ini banyak di kebun masyarakat, di kebun masyarakat, di kebun masyarakat. Kalau Pusco sendiri, kita tetap di mana kalau untuk stand-by? Kalau stand-by tetap di Montialo, itu yang didananya terdibiayai oleh dana BPBD kita. Sementara yang dilelain ada 13 titik setelah itu, itu adalah BPBD. Pada intinya ketika ada Karhutlah seperti apa, stand-by semua dari personil yang bertugasnya? Kalau untuk itu personil kayaknya lengkap gitu. Meski demikian, Guzirwa menampakkan beberapa upaya terus dilakukan petugas Karhutlah, agar Karhutlah tidak terjadi di Kabupaten Tanja Barat. Dan jikapun terjadi, personil Karhutlah selalu stand-by kapanpun dalam memadamkan api. Sebab ini menjadi tanggung jawab bersama bagi petugas Karhutlah yang terdiri dari BPBD, TNI, Polisi, Manggala Agni, dan tim RPK perusahaan. Terima kasih telah menonton!